oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman sebelum saya lanjut cuma mau mengingatkan nah sekarang saya mungkin ingin tambah semangat nih teman teman gimana cara menyemangatinya yaitu nah tolong di subscribe kalau kemarin saya tidak terlalu butuh dengan subscribe ternyata setelah saya melihatkan subscribe nya tambah naik itu ternyata menyenangkan teman teman ya nah sekarang saya minta kepada teman teman yang nonton kan subscribe ini gratis ya gak bayar ya subscribe aja klik aja klik subscribe kan tidak ada biaya jadi gratisnya anggap aja beramal kepada oksi movie oke jangan lupa subscribe like dan share videonya biar tambah banyak yang nonton dan saya tambah semangat untuk menginformasikan atau berbagi info dokumentasi figur-figur baru yang baru saja saya dapat dan tidak hanya itu teman teman mungkin nanti channel saya itu akan berisi ya jalan-jalan info-info ya makin-makin lah tapi lebih fokus ke figur sebenarnya karena ini salah satu hobinya saya oke ini di depan saya sudah ada satu paket jauh-jauh datang dari Bandar Lampung nih teman teman ini paketnya sudah penyok-penyok nih ya ini mungkin ekspedisinya sudah ditumpuk-tumpuk dan juga seller membungkus dengan kardus yang mungkin tidak terlalu kuat teman teman semoga aja figur di dalamnya ini aman-aman saja kalau tidak aman mungkin akan saya konflitkan teman teman oke di depan saya sudah ada satu paket ini akan saya buka ini sebagai koleksi pamungkas dari koleksi Dragon Ball HG pose DXF kemarin sempat saya membuka satu atau satu paket ya yang berisi figur-figur Dragon Ball pose DXF yang lengkap ya yang mungkin seperti ini teman teman nah yang kemarin sempat saya buka untuk figur ini ini kurang dua teman teman ya seperti yang saya bilang kemarin ini masih kurang dua dan ini adalah pamungkasnya teman teman nah yang di dalam ini ini adalah pamungkasnya teman teman jadi saya tersisa dua figur lagi yang belum saya buka sebagai pamungkas di dalamnya itu nanti apa isinya yuk kita bongkar biar teman teman bisa langsung tahu figur pamungkasnya itu apa saja teman teman yuk kita bongkar yuk kita langsung buka semoga saja figurnya aman walaupun paketnya ini sudah penyok-penyok teman-teman semoga saja aman semoga saja aman ini selernya kurang begitu bagus untuk paketnya teman-teman ya jadi kayak ngasal aja ini ini aduh oke yuk kita buka teman teman oke ini figurnya sudah kelihatan saya buka satu nah ini teman teman asal dibungkus saja kayak gitu karena mungkin ini saya informasikan pada teman teman ini adalah figur second ya jadi bukan baru teman teman karena ini itemnya sudah langka banget ya sudah langka banget jadi sudah jarang ini di pasaran jadi posisi figur seperti ini tapi dalam kondisi bagus nih ya ini Goku Super Saiya ya Goku Super Saiya teman teman satu dan dua ini Trang Super Saiya juga oke mana dulu yang gue dibuka ini kayaknya yang di Trang aja dulu mungkin ya Trang aja dulu karena gak kelihatan ini oke yuk langsung kita buka yang Trang oke yang Trang oke kita rangkai teman teman yang Trang oke oke ini gabung ya jadi satu ya teman teman satu lagi satu untuk tangannya oke mana oke teman teman tadi sempet kaget ya sempet kaget karena karena bagian ini saya bongkar bongkar tadi ya saya bongkar bongkar di plastiknya tidak ada part lagi ya oke tadi sempet oke teman teman tadi sempet kaget ya karena si seller ini mengirim itemnya ini dalam kondisi prentelan ya dalam kondisi belum dirangkai jadi waktu saya membuka figurnya di bagian tangan ini tanpa ada bagian apa namanya telapak tangan teman teman jadi sempet kaget ini bagian bagian tangannya mana ternyata ya ternyata dan ternyata kalau dirangkai dia masuk ke dalam kantong celana seperti ini teman teman jadi memang tidak ada bagian telapak tangan oke yuk lanjut kita rangkai teman teman ya ini tangan bagian kanan kita rangkai oke ini masuk jadi sudah masuk seperti ini jadi memang tidak ada rangkaian telapak tangan teman teman ya untuk tangan sebelahnya kita masukin oke sudah masuk pedang jangan lupa oke pedang jangan lupa jadi bagian pedang ini teman teman ini karet ya jadi ini tidak mudah patah jadi teman teman jangan khawatir semisal mengkoleksi ini ini bagian ini ini karet ya oke yuk langsung kita masukkan oke nah ini teman teman jadi berbentuk seperti ini ya oke kurang begitu bagus pencahayaannya oke jadi jadi bentukannya seperti ini langsung saya masukkan ke bis ya mungkin ya ke bis oke masuk ke dalam bis jadi seperti ini teman teman jadi figure terang super seiyah dia berubah seperti ini ya untuk detailnya coba kita lihatin lebih dekat detailnya ini ya detail seperti ini serupa seperti yang sebelumnya cuman ini hanya berubah di bagian warna rambut teman teman dan ada perbedaan di warna pedang oke ini detailnya teman teman detailnya bagus banget ini yang yang saya sebut pamukas dari koleksi HG Dragon Ball Z Fighter DXF Push teman teman ini produk lama jadi item ini sudah langka banget teman teman ya sudah langka banget ini produk lama seperti biasa produk lama markingnya ada di bagian figure teman teman ya di figure nya sendiri ya oke detailnya seperti ini untuk warna rambut dia kemasan agak glowing teman teman ya agak glowing warna sarung pedang berwarna hitam gagang pedang berwarna ungu ya berwarna ungu untuk celana berwarna coklat selaras dengan ininya kaos singlet nya teman teman ya ini bagus jadi item ini sudah langka banget sudah jarang yang menjual dan jarang yang memiliki dan mungkin teman teman yang ingin mencari atau memoleksi item ini itu mungkin bersiap-siap dengan budget yang lumayan tinggi ya karena itemnya ini rata-rata akan dibandrol dengan harga tinggi teman teman ini untuk kolektor disebut mahal karena apa skalanya kecil tapi harganya seperti figure besar teman teman ya ini untuk trans super seiyah kita ukur ketinggiannya kok ketinggiannya tinggi dari figure nya ya ketinggian figure dari tinggi dari figure 8 cm teman teman ya 8 cm ya kalau dihitung dengan rambutnya ini bisa jadi 8,5 8,5 untuk proporsional dari Z-factor DXF ini HG ini termasuk paling proporsional jadi dia ukurannya memang besar teman teman nah untuk item yang lain untuk HG apalagi rilisan yang baru tidak akan serupa seperti ini teman teman yang ini benar benar proporsional teman teman besarnya lebarnya tingginya proporsional banget oke ini untuk figure pertama dari trang teman teman kita taruh dulu akan saya lanjutkan ke figure kedua trang oke oke ini sudah selesai lanjut ke figure kedua ya untuk sementara saya taruh disini biar teman teman lihat ya oke ini sudah taruh selanjutnya figure dari Son Goku Son Goku Super Saiya teman teman ini juga sama sama langkah teman teman ya oke buatan dari plastik jadi untuk teman teman yang ingin mencari figure ini ya mencari figure ini harus benar benar atau ekstra sabar teman teman karena tidak mudah tidak akan cepat kita menemukan item ini ya di pasaran namalagi kolektor karena kolektor sekarang sudah mengerti semua kalau item ini sudah langkah dan pastinya nanti kalau ada yang menjual sudah barang pasti itemnya ini akan dibantrol dengan harga mahal teman teman makanya teman teman bersabar kalau berjeki itu nanti akan menemukan seller yang tidak mengerti figure ini dia akan menjual murah teman teman dan itu baru kalian menemukan harta garun oke ini untuk figure nya yuk kita pasang disini ya oke oke tunggu sebentar jangan lupa ya di klik tombol subscribe nya tombol subscribe jangan dianggurin ya klik aja disitu gratis oke lanjut lagi oke figure sudah terpasang begini teman teman ya detail nya serupa persis seperti Goku sebelum menjadi saya teman teman ya ini ternyata juga bongkar pasang teman teman oke saya masukin lagi oke detail nya bagus banget ya super saya ini detail nya bagus banget dari dekat mungkin kita lihatin face dari si Goku dari dekat kita matikan cahayanya apakah kelihatan kurang ya kurang pencahayaan oke kita pakai cahaya sekarang oke biar kelihatan teman teman oke ini Goku untuk detail bagian baju masih mulus teman teman ya masih mulus masih bagus banget ini jadi walaupun ini figur nya sudah beberapa tahun yang lalu ya ini kalau gak salah rilisan tahun 2009 teman teman ya jadi kalau dibilang dengan tahun sekarang sudah 11 tahun nih 11 tahun figur ini sudah beredar di bumi dan kondisinya masih bagus mulus kinclong oke detail nya seperti ini bagian belakang ya cuman sayangnya disini untuk yang item ini untuk yang Z-factor ini tidak menggunakan baju yang berlogo teman teman ya soh Gokui coba mungkin dia menggunakan baju yang berlogo yang ada emblem di depan dan di belakang ini bakal tambah keren teman teman saya ada satu lagi cuman dia bukan yang seri Z-factor teman teman yang Gokui poster normal seperti ini dengan menggunakan baju yang ada logonya di belakang atau ada emblem nya oke yuk kita ukur tinggi dari figurnya jadi seperti yang sering saya bilang untuk Z-factor ini HG Z-factor ini untuk figurnya proporsinya sangat sempurna sekali dari segi tinggi lebar ya ini kalau diukur sampai ujung rambut ini teman teman sudah mencapai 9 ya mencapai 9 cm jadi tergolong besar nih teman teman untuk yang sekarang mungkin untuk yang rilisan HG-HG yang sekarang yang menyerupai ini besarannya itu hanya di real figure teman teman ya HG real figure untuk yang HG biasa kayak versus kayak scene selection itu tidak terlalu besar untuk proporsi dari ukuran tubuhnya nih detail dari Gohu oke yuk kita masukin ke dalam base-nya ini base-nya ya ini base-nya ini mungkin teman teman bertanya biasanya sebelum sebelumnya ada yang berwarna pening kuning bersih ya ini kok berubah menjadi kuning ini rata-rata untuk figure dari sorry untuk base dari figure HG ini kalau sudah lama sudah berumur beberapa tahun ini base-nya berubah warna seperti ini teman teman kayak permen fox ya kayak permen fox ini yuk kita masukin ke base-nya kita masukin oke ini sudah masuk dalam base teman-teman jadi kalau dipajang nanti dia akan berdiri seperti ini mantap teman teman ini gandenganya jangan lupa ini ada gandengan dengan vegeta nah ini gandenganya teman teman ini mungkin sekedar informasi kepada teman teman saya sudah memiliki vegeta ini sebelum yang lain ini terkumpul dengan yang tadi itu ini sudah beberapa tahun teman teman jadi saya memiliki vegeta ini ini sudah beberapa tahun dan baru sekarang dia berkumpul dengan serinya jadi seri dari DXF itu seri DXF itu itu ada beberapa karakter dari Z-Factor yang harus dikumpulkan dan pertama kali saya punya ini adalah si vegeta ini teman teman jadi yang lainnya sama sekali tidak punya baru punya si vegeta baru terus menunggu menunggu dan akhirnya mendapatkan satu seri komplit satu set teman teman dengan bersabarnya saya dan menunggu waktu akhirnya terkumpul juga mungkin teman teman juga merasakan hal serupa di saat mengkoleksi item yang serupa seperti ini teman teman dan yang belum punya dan masih berburu harus benar benar sabar atau ekstra sabar ini vegetanya kalau digandeng nanti poselnya dia akan berposisi seperti ini teman teman pos mantap ya hehehe keren ya oke oke jangan lupa teman teman di subscribe ya di subscribe jangan lupa gratis oke ini dua figure yang saya buka dan tiga figure super saya dari Z fighter yaitu vegeta trang dan son goku teman teman sudah complete ini final jadi sudah satu set sempurna teman teman mantap mantap jadi untuk koleksi ini sudah benar benar sempurna teman teman ini akan nanti saya fotokan berbarengan nanti ya kemarin foto satu set tanpa adanya si super saya ini sekarang sudah lengkap dan akan difotokan bersama sama oke coba ini saya angkat ke atas saya terlihatkan kepada teman teman oke diulang lagi oke oke teman teman gimana keren ya keren ini adalah item langka yang susah banget untuk didapat dapat pun dengan harga yang lumayan nah itu yang bikin saya jengkel sebenarnya seller seller itu bermain dengan harga di saat item itu sudah mulai langkah ya itu yang bikin saya jengkel sebenarnya coba mungkin ya mengertilah dengan kolektor jangan dijual mahal ya oke teman teman ini adalah dua figur yang saya buka hari ini yang tiga figur yang saya dua figur yang saya buka hari ini semoga saja videonya ini video dokumentasi ini bisa memberikan informasi ke teman teman memberikan sedikit hiburan dan inspirasi kepada teman teman yang mungkin mau mengumpulkan item yang serupa tetap semangat tetap sabar dan cari itemnya oke teman teman terima kasih banyak sudah menonton dan jangan lupa subscribe ya like subscribe dan share sebanyak banyaknya oke terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati